Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, kali ini masih tentang audio. Simak video saya kali ini. Oke viewers, masih terkait dengan video saya sebelumnya. Oke, kemarin ada yang menanyakan dan berkomentar pada video saya bahwa bagaimana tentang tone system, tata suara pada trailer Dolby Digital atau Dolby Atmos yang ada pada channel Youtube. Mungkin contoh-contohnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Pada channel Youtube, banyak sekali trailer yang mendemokan tentang trailer Dolby Digital, Dolby Atmos, ataupun DTS pada format videonya. Tapi sebetulnya pada format video tersebut, sistem tata suaranya masih di-encode atau di-coding dalam format stereo atau 2 channel. Jadi tidak mengeluarkan tata suara Dolby Digital atau Dolby Atmos. Memang betul, channel Youtube bisa menampilkan resolusi video sebesar ultra HD atau 4K. Tapi untuk audionya sendiri hanya menampilkan 2 channel atau stereo. Itu mungkin bisa dibuktikan ketika Anda hubungkan dengan Android TV Box atau smart TV ke soundbar atau amplifier home theater Anda, pasti yang akan tertampil di situ adalah PCM atau stereo. Jadi tidak tertampil sebagai Dolby Digital atau Dolby Atmos. Oke, ini adalah contoh dari aplikasi Netflix. Kita lihat ini 5.1. Oke, kita sekarang lihat di bagian amplifier-nya. Apakah tertera dengan Dolby Digital? Oke, ini adalah cuplikan trailer Dolby Digital dari Youtube Channel. Oke, kita lihat di bagian amplifier-nya. Oke, di sini masih tertera dengan Dolby Pro Logic, artinya masih stereo. Apakah materi 2 channel atau stereo ini masih dapat menampilkan sensasi surround oleh soundbar atau amplifier home theater kita? Tentu saja masih bisa selama rekaman stereo itu masih cukup baik, maka amplifier home theater atau soundbar kita masih bisa menampilkan sensasi surround. Tapi memang dalam arti surround-nya masih bersifat mono, tidak seperti Dolby Digital yang efek surround-nya adalah benar-benar full stereo dan full-full independent hingga menyajikan sensasi suara yang sangat lebar dan sangat berdinamika. Jika Anda ingin menyaksikan film dengan sensasi tata suara Dolby Digital atau Dolby Atmos ataupun hanya segedar ingin mengetes soundbar ataupun amplifier home theater Anda, Anda bisa mencoba langsung dengan aplikasi streaming film. Tapi yang saya sebutkan di sini adalah memang aplikasi streaming film yang resmi yang berbayar karena saya jamin di situ banyak materi film-film yang sudah berformat Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Oke viewers, saya pikir itu mudah-mudahan video singkat saya ini memberikan informasi dan pencerahan buat Anda. Oke viewers, jangan lupa subscribe dan centang lonceng notifikasinya supaya Anda dapat terus mendapatkan informasi terkini dari saya. Oke? Assalamualaikum.